bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya balik lagi ke deus tv yang kali ini kita akan membahas tentang darsul muta'ala untuk kelas 6 yang judulnya an-nidom ini sudah sangat banyak sekali yang merequest mohon maaf baru di upload sekarang ini dari yang terbaru ini adalah request teman kita di komentar itu di atas nama media belajar now dan untuk teman-teman yang lainnya yang tidak dibacakan ID-nya di komen-komen yang sudah merequest an-nidom mudah-mudahan ini penjelasan kali ini bisa membantu ya langsung saja kita mulai yang ada kitabnya boleh langsung dibuka kitab mutala'ah judul an-nidom untuk kelas 6 ya agar lebih mudah untuk menyesuaikan dengan mufrodatnya oke bismillah an-nidom sebagaimana kita ketahui ya an-nidom itu artinya regulasi atau peraturan atau sesuatu yang mengikat agar menjadi lebih tertib lebih disiplin gitu ya itu an-nidom oke hadhal kawun ala wajhin laisa fihi khalalun wala tashwishun wahualladhi nuriduhu an-minan nidom oke hadhal kawun kawun itu kan dari kata kana yakunu kawunan ya itu kalau diartikan secara bahasa itu artinya sesuatu yang telah jadi nah tapi kalau di dalam arti yang lebih tepatnya yaitu alam ya alam semesta kainat nah itu jamaknya kawnun kawunani kainat jadi hadhal kawun alam semesta ini ya ala wajhin laisa fihi khalalun itu alam semesta ini ala wajhin bukan di atas muka ya tapi bentuknya rupanya ya konsepnya laisa fihi khalalun tidak ada di dalamnya hi ini kembali ke kawun tidak ada di dalam alam semesta ini khalalun nah makna khalal itu artinya noksonun alias kekurangan wala tashwishun makna tashwish ada di mufrodat ya ini di bawah makolahnya ada mufrodatnya mana tashwish nah ini dia khalalun ya alias hayronun kebingungan oke kita ulangi ya pelan-pelan aja jadi hadhal kawun ya alam semesta ini ala wajhin laisa fihi khalalun konsepnya bentuknya rupanya itu tidak ada di dalam alam semesta ini hi nya kembali ke kawun khalalun apa tadi khalal noksonun kekurangan tidak ada kekurangan wala tashwishun dan tidak ada kebingungan ya tidak ada sesuatu yang kacau gitu ya wahualladhi nuriduhu minan nidom dan itulah yang kita inginkan dari nidom dari adanya peraturan jadi apa gunanya peraturan apa gunanya regulasi yaitu agar menjadikan alam semesta ini tidak ada kekacauan di dalamnya tidak ada kekurangan di dalamnya tidak ada kebingungan di dalamnya ya laisa fihi khalalun walatashwishun nah ya wahuwa madharul kamalil wujudi nah wanya ini kembali kemana kembali ke nidom dan nidom itu peraturan itu adalah madhar madhar itu adalah sesuatu yang menunjukkan display ya jadi peraturan itu adalah penampakan atau apa namanya sesuatu yang menunjukkan al-kamalil wujudi yang menunjukkan sempurnanya suatu wujud ya madharun itu artinya mangdorun atau penampilan nah display ya jadi nidom itu adalah sesuatu yang menampilkan yang menampilkan ya yang memperlihatkan madharun al-kamalil wujudi yaitu kesempurnaan wujud sesuatu ya kamayakuluhul ustad sebagaimana itu yang dikatakan oleh ustad imam nah siapa ustad imam disini yang dimaksud ada ya dimofrodat yang dimaksud adalah syekh muhammad abduh jadi yang dimaksud dengan ustad imam disini adalah beliau syekh muhammad abduh berasal dari mesir dan beliau adalah seorang pemikir muslim salah satu penggagas gerakan modernisme islam bisa dilihat di wikipedia nama beliau sangat masyur sekali ya dalam dunia pendidikan karena banyak gagasan-gagasan beliau yang sampai sekarang masih dipelajari nah seperti apa beliau nah ini bisa kita lihat ya nah ini beliau syekh muhammad abduh beliau sangat masyur dalam dunia pendidikan ya oke kamayakuluhul ustad al imam sebagaimana yang dikatakan oleh syekh muhammad abduh ya fahaisu makanan nidham maufuran haisumakana dimanapun ya kanan nidham dimanapun ada peraturan maufuran memang namujudan jadi fahaisu fahaisu makanan nidham maujudan dimanapun nidham itu ada dimanapun peraturan itu ada kanal wujud atam wakwa maka wujud sesuatu itu ya bentuk sesuatu itu wujud itu atamma atamma dari kata tamam asyadu tamaman alias lebih sempurna wakwa wakwa asyadu kawian alias lebih kuat jadi selama ada peraturan haisumakana dimanapun itu maka segala sesuatu bentuknya itu akan lebih sempurna dan lebih kuat baik itu di sekolah kalau sekolahnya punya peraturan yang bagus sistem yang bagus nah maka sekolah itu akan lebih sempurna dan lebih kuat baik itu di suatu negara kalau negaranya itu peraturan yang bagus diterapkan dijalankan nah maka negara itu akan lebih sempurna dan lebih kuat begitu kira-kira wujudnya wahai suqollan nidong nah dimanapun kolla dari kata kolil dimanapun peraturan itu lebih sedikit nah maksudnya disini peraturannya itu tidak diterapkan tidak dijalankan bahkan tidak ada peraturan kanal wujud borifan naklison maka wujud sesuatu itu akan borifan akan lemah naklison dan akan kekurangan jadi apabila di sekolah misalkan tidak ada peraturan yang jelas murid guru dan semua staffnya tidak menerapkan peraturan-peraturan itu nah maka sekolah itu akan lemah dan akan serba kekurangan baik dari segi SDM baik dari segi hasil alumninya bagaimana itu akan sangat lemah begitu pula dengan negara atau wujud-wujud yang lainnya kira-kira seperti itu oke lanjut ya paragraf lanjutnya an-nidhamu fi hayatil fardhi madharun lekuwati wujudihi nah peraturan regulasi nidham fi hayatil fardhi dalam kehidupan individu ya itu ibarat madhar madhar ibarat penampilan atau yang menampilkan atau yang memperlihatkan likuwati wujudihi menampilkan kuatnya wujud si individu tadi ya jadi kalau dia orangnya disiplin orangnya taat peraturan nah berarti dia menunjukkan bahwa dia itu wujudnya kuat nah wan-nidhamu fi hayatil jamaah sementara peraturan dalam kehidupan sosial jamaah dalam kehidupan bermasyarakat itu ibaratkan usul kuah usu artinya asasu dasar basic basic kekuatan fi wujudihah hanya kembali kemana kembali ke jamaah jadi wujudnya masyarakat wujudnya suatu komunitas ya itu asasnya asas kuatnya suatu kaum suatu komunitas suatu masyarakat ya asasnya itu apa itu adalah nidham ya jadi kalau masyarakat yang taat peraturan masyarakat yang taat disiplin nah itu adalah usul kuah asasul kuah dasar kekuatan jamaah tadi dasar kekuatan masyarakat tadi wal wujudul qawiyuh wal akmalu bidbaruroh nah dan wujud yang kuah entah itu wujud dari suatu tempat atau suatu komunitas ya wal akmal bidbaruroh itu adalah al akmal yang lebih sempurna yang paling sempurna bidbaruroh dengan kebutuhan daruroh itu kebutuhan maksudnya apa jadi yang paling dibutuhkan yang paling sempurna dalam kebutuhan itu adalah yang wujudnya kuat yang itu yang bagaimana yang menerapkan peraturan gitu ya fahuwa nah matlumahun nah huanya ini kembali kemana ke nidham lagi ya maka peraturan itu adalah matlumah matlumah itu apa matlab matlab itu apa sesuatu yang dicari sesuatu yang diminta sesuatu yang di ya matmah ya sesuatu yang dicari gitu ya maka peraturan itu adalah sesuatu yang dicari kulimaujudin yuriduhulkam kulimaujudin dicari oleh kulimaujudin matmahu kulimaujudin peraturan itu adalah sesuatu yang dicari oleh setiap wujud Yang menginginkan al-kamal, kesempurnaan, wa yafirru minan naksi, dan juga yafirru itu kabur atau berlalik atau menghindar dari kekurangan. Maksudnya apa? Kalau sesuatu itu berharap kepada kesempurnaan atau lebih baik dari sebelumnya, maka dia akan mencari atau menerapkan nidom tadi. Dan juga yafirru minan naksi, apabila dia menginginkan jauh dari kekurangan, menginginkan lari atau kabur atau menghindar dari kekurangan, maka dia matmahu dari nidom tadi. Dia akan matmah, matlab, menganggap nidom itu sebagai sesuatu yang diterapkan, dicari. Mohon maaf sebentar ya, mohon izin saya minum dulu. Lanjut ya. Wa idha nahnu nadhurna fi amrina, dan apabila kita nadhurna, kita memandang, kita melihat, kita mengawasi. Apabila kita memandang fi amrina dalam perkara kita, biar tibari afrodan wa mujtamain, dari segi pengibaratan afrodan secara individu, wa mujtamain, baik secara sosial, secara jamaah, mujtamain. Jadi, apabila kita menelaah, melihat perkara-perkara kita dari segi individu maupun dari segi sosial, segi jamaah, segi komunitas. Wa jadnal idtirob. Nah, kita menemukan idtirob. Idtirob itu artinya kekacauan, kebingungan. Gholiban fi, itu artinya kasiron fi, alias sering terjadi. Fikulli wajhin min wujuhiha. Sering terjadi di setiap wajah-wajah, atau segi-segi, atau sisi-sisi, ya. Haknya ini kembali ke afrodan, kan ini jamaah, fardun, fardani, afrodan, ya. Jadi, maksudnya apa? Kita ulangi, ya. Apabila kita memandang perkara kita dari segi individu, ya, maupun dari segi komunitas, nah, kita itu menemukan kekacauan idtirob, ya. Menemukan kekacauan, kebingungan, kasiron fi. Banyak terjadi, sering terjadi. Fikulli wajhin min wujuhiha. Dari setiap wajah-wajah, bukan wajah di sini, maksudnya. Dari setiap segi-segi, atau dari setiap aspek-aspek, haknya kembali ke afrodan, aspek-aspek individu maupun masyarakat. Jadi, maksudnya apa? Di setiap perkara itu, pasti ada kekacauan dan kebingungan. Nah, ya. Bimikdar, rimaya klibun nidham ala hayatin nas. Bimikdar. Mikdar itu kan artinya tolak ukur ya, atau standar, atau ukurannya. Dengan ukuran, dengan standar, ma yaglibun nidham ala hayatin nas. Apa yang terjadi, maksudnya apa yang ada, yaglibu, yaksuru, apa yang banyak, an nidham ala hayatin nas. Maksudnya apa? Seberapa banyak nidham peraturan ala hayatin nas yang diterapkan dalam kehidupan manusia. Fil umami rokiyah di umat, atau di kelompok, di komunitas, di golongan, di golongan al-rokiyah. Bimana al-kuyah, sama ya, maksudnya. Di umat yang kuat, Fi wujuhi hal-fardiyyi. Dalam wujudnya hal-fardiyyi. Dalam wujudnya hal-fardiyyi. Maksudnya apa? Pelan-pelan ya, kita bahas pelan-pelan. Jadi, maksudnya gini. Ini kan, kita selalu menemukan kebingungan atau kekacauan banyak terjadi di setiap aspek-aspek perkara kita. Nah, mikdarnya apa? Tolak ukurnya apa? Yaitu, mayaglibu nidham ala hayatin nas. Seberapa banyak peraturan, ya, yang diterapkan dalam kehidupan manusia itu. Ya, dalam komunitas, dalam umat, dalam kaum yang kuat. Fi wujuhi hal-fardiyyi. Dalam sisi individunya. Jadi, maksudnya apa? Kalau nizam ini, peraturan ini, yaglibu ala hayatin nas, ya, diterapkan banyak dalam kehidupan manusia. Fi wujuhi hal-fardiyyi. Dalam wujudnya secara individu. Nah, itu tolak ukur atau itu standar, standar kekacauannya tadi. Jadi, kalau nizamnya diterapkannya sedikit, peraturannya banyak yang dilanggar, nah, itu maka akan al-idtirobnya ini, kekacauan atau kebingungannya ini, juga akan gholiban fi kuli wajahin. akan banyak terjadi, sering terjadi dalam setiap aspek. Ya, dalam setiap lapisan kehidupan, gitu ya. Dalam setiap wajahnya. Nah, wa fi wujuhi hal-istima'i. Begitu juga dalam wujud secara sosial, secara bermasyarakat. Jadi, selama nizam ini diterapkan dengan kuat, nah, maka al-idtirobnya ini juga akan, kekacauan atau kebingungannya ini juga akan sedikit. Kenapa? Karena nizamnya kuat, peraturannya kuat, diterapkan, jelas, gitu. Jadi, tolak ukurnya apa di sini? Mikdarnya apa di sini? Nah, ini nizam. Tergantung dengan penerapan peraturannya itu. Bentuk atau sistem peraturannya itu. Bisa difahami? Nah, mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan jelas. Jika masih kurang jelas, boleh kok komentar di kolom komentar. Barangkali nanti ada yang bisa menambahkan dari teman-teman yang lainnya, agar bisa lebih mudah difahami ya. Lanjut. Oke. Ini mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam satu part ya. Tanggung kalau harus part 2, part 2 ya. Oke. Lanjut. Dan diantara hak-hak atau sesuatu yang benar ya. Hakil ma'niyyin. Ma'niyyin ini dari kata ada di Mufraudat ya. Coba kita lihat. Ma'niyyin. Nah, jama' ma'niyyin alias muhtam. Nah, dari kata ikhtam mayahtamu. Yang memperhatikan. Ma'niyyin berarti muhtamin. Wa'amin haqil ma'niyyin. Mana tadi? Nah, ini. Dan diantara hak atau sesuatu yang benar menurut para pemerhati. Ma'niyyin itu kan muhtamin. Orang memperhatikan. Pemerhati ya. Yang memperhatikan. Minahdoti hadihil bilad. Memperhatikan kebangkitan. Nahdoti itu kan kebangkitan. Hadihil bilad. Nah, kenapa bilad ini pakai hadihi? Bukan hadhat. Karena bilad itu jama' dari balad. Negara-negara ini maksudnya. Jadi, dari hak para pemerhati terhadap kebangkitan negara-negara ini. Apa yang membuat negara itu bangkit? Yaitu. An ya'malu ala taqwiati wujudihabija'alim nidham malakatan fi'abai'na'iha. Yaitu. An ya'malu. Agar ya'malu. Para ahli bilad. Para anak-anak bangsanya ini. Melakukan atau mengerjakan ala taqwiati wujudihab. Terhadap taqwiah. Taqwiah itu kan penguatan. Wujudihab. Akhirnya kembali ke bilad ya. Penguatan wujud negara-negara itu. Dengan cara apa? Bija'lin nidham. Dengan membuat peraturan malakatan. Nah, malakah ini kan artinya ratu. Atau yang dijunjung tinggi. Sesuatu yang dipegang erat. Malakah. Fi'abai'na'iha. Di para anak-anaknya. Haknya ini kembali kemana? Kebilad. Alias apa? Anak-anak bangsanya. Maksudnya apa? Jadi, para pemerhati itu mereka beranggapan bahwa kebangkitan hadihil bilad. Negara-negara. Itu adalah dilihat dari an-ya'malu. Bahwasannya agar anak-anak bangsanya itu melakukan segala sesuatu. Alatakkuyati wujud iha. Untuk memperkuat wujudnya bangsa tadi. Dengan cara apa? Dengan cara. Ja'lin nidham malakah. Menjadikan peraturan. Undang-undang. Atau hukum-hukum yang ada itu malakah. Seperti. Sesuatu yang dijunjung tinggi. Yang dipegang erat. Yang ditaati. Fi'abai'na'iha. Oleh para anak-anak bangsa tadi. Tadharu asaruhu. Dan itu akan muncul jelas. Tadhar dhohir asaruhu. Pengaruhnya. Hukunya ini kembali ke nidham. Fil hayatil khosoh. Dalam kehidupan khusus. Maksudnya apa? Kehidupan individu. Kehidupan pribadi. Wal hayatil amah. Dan juga dalam kehidupan secara umum. Kehidupan bersosial. Kehidupan bermasyarakat. Jadi intinya apa? Kebangkitan negara-negara itu adalah. Menjadikan peraturan itu sesuatu yang ditaati. Yang dijunjung tinggi oleh para anak bangsanya. Fi'abai'na'iha. Lanjut. Lanjut ya. Wa'inna ku'ilasa'iyin fitafhimina ma'nan nidham. Dan sesungguhnya. Ku'ilasa'iyin setiap usaha fitafhimina dalam memahamkan. Memahamkan untuk kita. Tafhimina. Ma'nan nidham. Apa sih esensi dari peraturan itu? Maknanya. Artinya. Esensi dari peraturan itu apa sih? Wa'isya'atidza'uq. Esya'ah itu artinya apa? Esya'ah itu intisya'ar. Alias penyebaran. Ad-da'uq an-nidhami itu. Dha'uk itu kan feeling ya. Alias. Apa? Sense gitu ya. Kalau bahasa Inggris ya. Bisa diartikan juga sebagai apa ya. Bukan insting tapi rasa. Rasa yang dalam gitu ya. Menyebarkan rasa atau kesadaran. Nidhomi. Kesadaran atau rasa yang tinggi terhadap peraturan. Fina dalam diri kita. Lahuwa khairu sa'in. Itu adalah sesungguhnya benar-benar sebaik-baiknya usaha. L'iswahil ummah. Untuk memperbaiki umat. Memperbaiki masyarakat. Memperbaiki kaum. Wa'adamu barakatin alaiha. Dan itu adalah berkah yang tinggi ya. Berkah yang a'adam, akbar. Berkah yang sangat besar. Alaiha. Hanya kembali kemana? Terhadap ummah. Maksudnya apa? Jadi, segala sesuatu bentuk usaha dalam memahamkan kepada diri kita. Ma'nan nidhom. Apa sih esensi dari peraturan. Dari undang-undang. Dari hukum. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Dan juga isya'atud-dawq'an nidhom. Dan juga menyebarkan kesadaran. Ad-dawq'an nidhom. Rasa peraturan. Fina dalam diri kita. Itu adalah sesungguhnya. La ini lamu ta'qid ya. Sesungguhnya itu adalah usaha yang benar-benar khair. Yang sebaik-baiknya usaha gitu ya. Li-uslahil ummah. Untuk perbaikan umat. Wa'adamu barakah. Dan itu berkah yang sangat besar. Malaiha terhadap umat. Jadi maksudnya apa? Kesadaran diri sendiri terhadap peraturan. Nah itu adalah khairus sa'yin. Itu adalah usaha yang paling baik untuk menyadarkan. Untuk memperbaiki ummah. Generasi atau masyarakat atau kaum dalam kehidupan kita. Oke lanjut. Oke lanjut ya. Okuluna do'ifah. Li-an ha'gwiru munadomah. Nah ini sangat bisa dipahami ya. Logis maksudnya. Maksudnya apa? Okuluna do'ifah. Akal-akal kita. Logika-logika kita. Pikiran-pikiran kita. Itu akan lemah. Li-an ha'gwiru munadomah. Apabila dia tidak tertata. Munadomah. Tidak disiplin. Tidak beraturan. Kenapa akal kita bisa berantakan? Maksudnya apa? Pikirnya sembarangan. Pikirannya kotor. Misalkan. Kenapa li-an ha'gwiru munadomah? Karena dia tidak disiplin. Tidak menerapkan peraturan yang baik untuk akal. Ya kan? Tidak berpikir positif. Su'uzon misalkan. Itu gwiru munadomah. Tidak tertata. Wa ma'arifuna do'ifah. Li-an ha'gwiru munadomah. Nah. Ma'arif. Jama'at dari ma'arifah. Ya. Pengetahuan kita pun lemah. Bisa lemah. Bisa menjadi lemah. Kenapa? Karena gwiru munadomah. Karena tidak. Karena tidak tertata. Tidak disiplin. Maksudnya apa? Kita sebenarnya bisa untuk mengetahui sesuatu. Bisa baca buku. Bisa baca ilmu-ilmu pengetahuan dari berbagai sumber. Tapi. Ma'arifuna. Ma'arifatuna. Pengetahuan-pengetahuan kita itu tidak diatur. Tidak ditata oleh kita. Tidak disiplinkan. Bacanya sembarangan. Ya. Tidak bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Misalkan. Jadi. Gwiru munadomah. Maka dia akan jadi do'ifah. Itu lemah. Wa'amaluna do'ifah. Li'anaha gwiru munadomah. Sama. Apa yang kita kerjakan. Pekerjaan-pekerjaan kita. Tugas-tugas kita. Itu akan terlihat lemah. Nihil hasilnya. Kenapa li'anaha gwiru munadomah. Karena dia tidak disiplin. Tidak tertata. Gwiru munadomah. Wa'amaluna do'ifah a'idon li'anaha gwiru munadomah. Begitu juga dengan angan-angan kita. Amalun. Ya. Cita-cita kita. Keinginan kita. Itu bisa lemah. Do'ifah. Li'anaha gwiru munadomah. Ya kan. Kalau kita mau menginginkan sesuatu. Ya kita harus berusaha untuk mendapatkan itu. Tapi itu akan terasa lemah. Bisa menjadi lemah keinginan kita itu. Kenapa? Kalau gwiru munadomah. Kalau tidak disiplin. Tidak berusaha untuk mendapatkan sesuatu itu. Dengan sungguh-sungguh. Gitu ya. Kira-kira. Jadi intinya apa? Sesuatu yang tidak disiplin itu akan menjadikan wujudnya itu menjadi lemah. Apapun itu. Ya. Kira-kira. Oke. Lanjut ya. Mudah-mudahan tidak mengantuk. Dan mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Yan bagi an-nash'urubi basya'atil idtrab. Basya'ah. Kalau tidak salah ini ada di Mufrodat. Coba kita lihat apa artinya basya'ah. Sesuatu yang kejelekan gitu ya. Mana tadi. Yan bagi an-nash'urubi basya'atil idtrab. Nah. Kita itu harus nas'ur. Harus merasakan. Memahami. Menyadari. Bi basya'atil idtrab. Bi'ubhi. Bisu'il idtrab. Kita itu harus menyadari dengan jeleknya idtrab. Apa tadi idtrab artinya? Kacauan. Kebingungan. Sesuatu yang berantakan. Nah itu kita harus menyadari bahwa itu tidak baik. Wa tashwish. Tashwish tadi artinya apa? Kholatun. Kacauan. Kehancuran. Jadi kita sebenarnya harus sadar bahwa sesuatu yang berantakan. Sesuatu yang kacau. Itu tidak baik. Kubuhun. Su'un. Wa su'i asariha fi hayatiha. Dan juga kita harus nas'ur. Harus merasakan. Harus menyadari bahwa su'i asariha itu asarnya. Pengaruhnya itu buruk. Su'un itu kan kubuhun. Fi hayatina. Dalam kehidupan kita. Wa annafhama jamalan nidom. Dan sebaliknya kita juga harus memahami jamalan nidom. Jamal ini maf-ulun bih ya. Makanya lah. Jamalan nidom. Kita harus memahami indahnya peraturan. Kenapa peraturan itu dibuat? Agar tidak terjadi kekacauan. Kalau kita taat peraturan. Nah maka kita akan menemukan keindahan. Dan kita juga harus nudrik. Na'arif. Mengetahui. Memahami ya. Annahu. Bu'nya ini kembali ke nidom. Bahwasannya. Sesungguhnya nidom itu. Peraturan itu adalah sirrul ku'wah. Rahasia dari kekuatan. Wabidhalika. Maka dengan demikian. Nata kalafu. Maka mana nata kalafu? Bima'na nata'awwadu. Dengan demikian. Kita akan membiasakan diri kita. Si roh tannidhomi'in. Si roh itu kan jalan hidup. Si roh ya. Si roh. Si roh. Si roh. Nah itu berjalan. Tapi si roh tannidhomi'in. Ini adalah jalan hidup. Jalan hidup annidhomi'in. Orang-orang yang berdisiplin. Maka dengan demikian. Kita akan membiasakan diri kita. Untuk mengikuti jalan hidup orang-orang yang sangat berdisiplin. Rohbatan. Dengan rasa hubban. Dengan rasa cinta. Rohbah itu rasa cinta. Wasyauqa. Dan dengan rasa rindu. Jadi bukan karena terpaksa. Kenapa? Karena kita memahami. Bahwa peraturan itu ada. Untuk ditaati. Agar menjadikan hidup ini lebih indah. Maka kita akan mengikuti jalan orang-orang yang disiplin itu. Dengan rasa cinta. Rohbatan. Wasyauqa. Dan dengan rasa rindu. Hatta. Sehingga kita bisa. Na'tadaha. Sehingga kita bisa terbiasa. Hanya ini kembali kemana? Kira-kira. Ayo. Na'tadaha. Hanya ini kembali ke siro. Jadi sehingga kita bisa terbiasa. Dengan perjalanan kehidupan orang-orang yang taat tadi. Maksudnya apa? Terbiasa untuk mengikuti mereka. Kenapa? Karena kita sadar. Bahwa. Jamalan nidom. Bahwa. Nidom itu. Membuat sesuatu lebih indah. Gitu. Tidak berantakan. Tidak kacau. Dan lain sebagainya. Sedikit lagi. Masih semangat? Oke. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada yang belum ditanyakan. Silahkan. Boleh dikomentar. Lanjut. Paragraf berikutnya. Sudah berapa menit ini? Oh. Masya Allah. 31 menit panjang juga ya. Laqud kunna na'lamu li'adami ihsasi qawmina bima fi hayatihimin tashwishin. Sungguhnya kita itu kunna na'lam. Ini bedakan antara na'lam pakai a'in dengan na'lam pakai hamza alif ya. Kalau na'lam itu mengetahui. Kalau na'lam itu dari kata alamun. Sakit. Menderita. Jadi sesungguhnya kita itu telah merasakan penderitaan. Li'adami ihsasi qawmina. Dengan tidak adanya ihsas. Dari kata hassa. Husu. Ihsas. Ihsas itu bisa diartikan feeling atau rasa. Hampir sama dengan da'ub. Tapi beda juga sih. Kalau da'ub pun itu lebih panjang lagi nanti ya. Pokoknya ihsas itu artinya bisa diartikan feeling atau rasa. Dengan tidak adanya rasa atau feeling. Qawmina. Kaum kita. Masyarakat kita. Bima fi hayatihimin tashwish. Dengan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka dari tashwish. Dari kebingungan. Kekacauan. Jadi maksudnya apa? Kita itu sebenarnya merasakan penderitaan. Merasakan ketidaksukaan. Kesakitan. Dengan tidak adanya feeling dari masyarakat kita. Qawmina. Bima fi hayatihim. Dengan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Minta tashwish. Dari kekacauan. Jadi maksudnya apa? Masyarakat kita itu sebenarnya bisa diartikan kacau. Atau berantakan. Tapi mereka adami ihsas. Tidak merasakan itu. Adami syuar. Tidak sadar bahwa tashwish itu ada dalam kehidupan mereka. Kekacauan itu ada dalam kehidupan mereka. Jadi apa? Mereka sudah terbiasa dengan tidak mematuhi peraturan. Dan itu kunna na'lan. Dan itu bagi kita sesuatu yang menyakitkan. Dan juga adami tumuhi angdorihim. Tidak adanya. Adami itu kan tidak ada. Adamu tumuh. Tumuh itu antusias. Keinginan yang kuat. Angdorihim. Nadrihim. Nadruni angdorun. Tidak adanya antusias mereka untuk melihat ila musulin. Kepada contoh-contoh orang-orang sebelumnya yang menyentuhkan yang baik. Misalkan, fil hayati akmal mimahum fihi. Melihat kepada contoh-contoh dalam kehidupan akmal yang lebih sempurna. Mimahum fihi. Dari apa yang mereka, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Jadi maksudnya apa? Mereka itu sudah kacau, sudah berantakan. Tapi tidak sadar. Adami isas. Dan juga adami tumuhi angdorihim. Tidak ingin melihat atau memandang kepada contoh yang lebih akmal. Dari mereka. Kepada orang yang lebih baik. Orang yang lebih sukses. Yang lebih sempurna. Yang lebih taat peraturan dari mereka. Misalkan. Walakin nana. Tapi sesungguhnya kita. Walhamdulillah. Meskipun begitu. Alhamdulillah saja. Maksudnya di sini. Nal tabitu. Maksudnya nal tabitu. Nal tabitu bimana nafroh. Tapi kita masih alhamdulillah. Kita bisa merasakan kebahagiaan. Bimana nalmahu. Nalmahu bimana nubeswiru atau nangduru. Kita bisa merasakan kebahagiaan. Dengan melihat. Min basyairin nuzur. Basyair bimana basyarah husni. Husnin nuzur. An-nuzur bimana kecenderungan. Atau kedekatan. Atau mailun. Atau kecondungan. Ilan nidum. Kepada peraturan. Fiba'adu jihadil hayatil maddiyah liqaumina. Di sebagian kehidupan secara materi dari kaum kita. Jadi maksudnya apa? Meskipun demikian. Banyak masyarakat kita yang tidak sadar. Bahwa mereka kalut. Kacau. Dan juga tidak ingin melihat kepada. Contoh yang lebih baik. Tapi meskipun demikian. Alhamdulillah. Kita itu bisa merasakan kesenangan. Dengan melihat bahwa. Basyairin nuzur. Husnin nuzur. Basyairin nuzur. Husnin nuzur. Ada kebaikan. Kecondongan. Kepada peraturan. Di sebagian. Sebagian jihadil hayat. Sebagian. Apa namanya. Sebagian. Jihad. Jihad itu. Fibadu jihadil hayat. Sebagian sisi kehidupan. Mohon maaf ya. Aga loading. Sisi kehidupan materi. Dari masyarakat kita. Jadi maksudnya apa? Meskipun demikian. Kita masih bisa menemukan. Ada orang yang condong. Atau cenderung. Taat kepada peraturan. Di sisi kehidupan masyarakat kita. Dan juga. Nagtabitu bimada. Nagtabitu bimana'rifu min alami unasin. Kita juga bisa. Nagtabitu. Apa tadi nagtabitu? Nagtabitu nafrohu. Kita juga bisa merasa senang. Dengan apa yang kita ketahui. Min alami unasin. Dari. Menderitanya unas. Unas ini jamaat dari nas. Alias. Menderitanya rakyat-rakyat. Min na. Dari sebagian kita. Lim mazohir il idtirob fi syu'unina. Dengan apa yang tampak. Madhohir. Madhar. Dengan apa yang tampak. Al idtirob. Kekacauan atau kebingungan. Fi syu'unina. Syu'un itu artinya urusan. Jadi maksudnya apa? Kita juga bisa mengetahui. Min alami unasin. Apa yang dirasakan oleh. Rakyat. Alam. Penderitaan dari para rakyat. Lim mazohir il idtirob. Dengan apa yang tampak. Fi syu'unina. Dalam urusan-urusan kita. Maksudnya apa? Jadi. Meskipun orang-orang banyak yang tidak sadar. Dengan kekacauan. Dan mereka tidak mau melihat. Kepada yang lebih baik. Tapi Alhamdulillah. Kita bisa merasakan kesenangan. Min basya irin nuzu. Bahwa masih ada. Orang-orang yang condong. Cenderung terhadap. Taat peraturan. Fi. Ba'du jihad il haya. Di sebagian segi kehidupan kita. Dan juga. Kita mengetahui. Ada. Rakyat. Yang menderita. Min alami unasin. Lim mazohir il idtirob fi syu'unina. Dengan. Penampakan. Kekacauan. Dalam urusan kita. Kalau kita sudah mengetahui. Bahwa. Ada yang. Al idtirob fi syu'unina. Ada kekacauan. Dalam urusan kita. Ya. Lim mazohir il idtirob fi syu'unina. Dan itu. Terjadi dalam. Unasin. Dalam rakyat. Dan kita mengetahui itu. Nah. Itu bisa. Di. Antisipasi dengan. Menerapkan. An-nuzuh ila nidom tadi. Ya. Menerapkan. Kecenderungan terhadap. Nidom tadi. Itu. Ya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau kurang difahami. Silahkan. Mungkin ada. Teman-teman yang lain. Yang bisa. Lebih menjelaskan lagi. Lanjut ya. Sedikit lagi. Saya mohon izin minum dulu. Habus. Oke. Dua paragraf lagi ya. Nanti semangat. Filbala del yaum buyu tun tada khuluha. Nah. Di. Negara hari ini. Maksudnya di. Negara masa kini gitu ya. Al yaum. Itu kan hari ini. Atau bisa diartikan terkini. Masa kini. Up to date. gitu ya. Di negara-negara masa kini. Balad ini satu ya. Satu negara. Maksudnya di suatu negara. Di masa kini. Buyutun tada khuluha. Fatal koka. Nafhatun minal jamal. Ya. Itu banyak sekali rumah-rumah. Bangunan-bangunan. Buyut itu lebih ke rumah ya. Lebih tepatnya ke rumah. Tada khuluha. Yang mana kamu kalau masuk ke dalam rumah tadi. Hanya ini kembali ke buyut. Fatal koka. Nafhatun minal jamal. Maka engkau akan menemukan nafhah. Nafhah itu sepercik aroma ya. Minal jamal. Dari kecantikan. Keindahan. Fitak simi amakin niha. Dalam pembagian amakin. Tempat-tempat ya. Tempat-tempatnya. Hanya ini kembali ke buyut ya. Pembagian tempat-tempat. Dimana dapur. Dimana kamar. Dimana ruang tamu ya. Watartibi asasiha. Dan juga. Dalam hal tartib. Apa? Rotib. Rotabay rotibu tartib itu. Aduh bahasa indonesianya apa lupa saya. Tartib penyusunan ya. Kesesuaian penyusunan asasiha. Asasiha itu kan pernak-pernik ya. Lemari, meja, kursi. Jadi maksudnya apa? Di negara masa kini itu. Banyak rumah-rumah yang kalau kamu masuk ke dalamnya. Maka kamu akan menemukan aroma kecantikan. Nafhatun minal jamal. Kecantikan. Keindahan. Dalam hal apa? Fitak simi amakin niha. Pembagian amakin itu kan makan. Tempat-tempat. Pembagian tempat-tempat. Mana dapur, mana kamar, mana ruang tamu, ruang makan. Watar tibi asasiha. Dan juga dalam penempatan perkakas-perkakas. Asas itu kan perkakas ya. Lemari, meja, dan lain sebagainya. Wa layaklu ma yustah dasu minal aziha. Min ba'dil lutfi wa husni tanasubi. Nah, dan itu layaklu. Tidak lepas na yustah dasu. Apa yang yahdusu, yustah dasu. Apa yang terjadi itu. Minal aziha. Aziha itu kan dari kata ziaun. Kecantikan, keindahan. Min ba'dil lutfi. Dari sebagian kelembutan. Wa husni tanasubi. Dan juga keindahan tanasub. Tanasub itu apa? Munasib, proporsionalitas alias kesesuaian. Ini maksudnya apa? Rumah-rumah yang indah tadi. Yang penempatan tempatnya sesuai. Perkakasnya sesuai. Barang-barangnya sesuai. Itu tidak lepas dari minal aziha. Dari keindahan sebagian kelembutan. Dan juga keindahan tanasub kecocokan. Maksudnya apa? Orang yang tinggal di rumah itu. Dia berdisiplin. Dan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tanasub. Munasib. Proporsionalitas. Gitu ya. Nah. Kebawahnya lagi. Sedikit lagi ya. La tuhaqbir syai'an min ma'dohhir rutfi. Fidda'ukit tashabut bi'ahdabin nidham. La tuhaqbir. La tahtakir. Nah, janganlah sekali-kali menghina. Mohon maaf. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar.